Halo everybody kembali lagi cuy magu cerul Oke video kali ini gue main wild rift ya kan ya kalau game MOBA gue masih inilah masih demen gue mainnya soalnya kenapa karena game MOBA itu ya terserah lu online ya lu mau online kapan ke mau online sebentar kek ya ya terserah kita gitu kalau mau cepet naik ranknya ya online terus gitu aja sih nggak ngeganggu waktu lah kalau MOBA disini gue pakai sinjal gue biasa sih ngebuff tuh bawah dulu ya cuman gue taruh awardnya di biru takutnya ada yang ngeras ini gua buff biru gua cuy nah ini jadi gue bakal bikin video wild rift itu perjalanan naik rank ya jadi kalau soal konten-konten guide kayaknya gua nggak bikin karena iya pemain League of Legends player veteran itu banyak cuy terheteran mending lu lu kalau mau nyari guide-guide dari player veteran aja jangan dari gua karena di game lol gue juga juga jatuhnya apa ya pemula lah jatuhnya gitu cuman ya main game MOBA ya pernah cuman nggak nggak jago bisa mah bisa jago mah enggak cuman gua menikmatilah untuk main game MOBA gila ya dua tuh di imit nah ini lol tuh serunya kalau kita mau naik rank ya ini gua mau naik ke bronze kalau kita mau naik rank tuh ada ini ya ada ujian nih cuy jadi kalau poinnya udah penuh itu kalau mau naik rank harus tiga kali menang baru naik nih gua mau naik ke bronze nanti ke silver juga nanti kalau udah poinnya udah penuh juga pasti bakalan ada ininya ada challenge-nya harus tiga kali menang cuy maaf ya untung aman main aman dulu aja nggak apa midlaner ini midlaner kaget mau main aman amat dah dua lawan satu santai aja cuy kita ngejungle dulu nah di wildrift ini buat kalian yang mungkin belum tahu ya di wildrift itu jungler satu cuy yang ngejungle cukup satu buff buff dua-duanya ya diambil sama si junglernya gitu habis ini gua bakal ngegang nih songong banget musuhnya mengepus-ngepus saja brother sini loh nah mau kemana lu masih ada flicker dia cuy Oke santai aja dulu ini gua ngambil spellnya warna biru ya yang warna biru biar kalau musuhnya kena slow jadi kalau yang merah itu kan ngasih ngasih ini ya ngasih damage kalau yang biru ini ada damage-nya cuman sedikit banget lah di matchnya enggak sebanyak yang warna merah cuy gua warna biru buat nge-slow aja soalnya damage si siapa Shinzhao nih hero favorit gua nih jungle favorit gua nih Shinzhao nih Shinzhao damage-nya udah ada gitu ya penting musuh udah kena slow soalnya di game ini efek slow tuh bener-bener parah cowok ngaco ngaco bener-bener ngaru udah pokoknya efek slow pokoknya gua ngambil efek slow aja ya kan ini musuhnya nggak bisa kaburuk mana-mana dari gua Wih deh ngekil juga sih Garen kepancing juga musuhnya Oke kita bantuin mid-nya dulu nah kan lu sekarat lulu agak mau main aman bocanya eh mati lu kan gua bilang nih tuh tak meninggoy meninggoy eh damage Shinzhao tuh the best ya gue temennya Shinzhao nih yang gler favorit gua udah fix kita ambil darah di sini oke masih ada belum diambil sama musuhnya mayan darahnya ini gua sebalik-balik nih gua demen nih kita coba geng lagi Oh nggak mau maju dia gua kiranya dia mau maju cuy bahwa merah gua udah muncul habis ini kita kebap merah dulu can I check the buff ya kan harus izin ya di sini ngebuff harus izin dulu ya gitu biar sih temen kita tahu kalau kita belum siap nge-gang karena lagi mau ngebuff cuy nah ini juga kalau gua ngerang ya atau nggak pvp biasa itu gua sering ketemu player-player dari Cina cuy gua nggak tahu kenapa karena kan server kita milih tuh Asia nah ini matchmaking kejauhan Pak bener-bener Asia Asia beneran kita dikasihnya ya temennya enggak Asia Tenggara aja gitu maksud gua kalau udah China masuk itu bahasanya tulisannya udah beda cuy kalau Asia Tenggara masih bisa lah kita ngetik bahasa Inggris ya kan komunikasinya lalu bahasa Cina lu tulisannya udah beda bingung komunikasinya cuy nah ini mati nih dapetnya mau kemana bosku Nasus next korban next korban sini lho Nasus mau ngapain lu mau ngapain lu sini lawan gua bos lawan gua bos enggak slow lu mampus dong ya gua meninggal ini warisan gua yang meninggal anjing Hai ngomongin player ya sebelum gue download wild drift yang gua pikirin itu adalah apakah player-player toxic yang ada di ml sama AOV itu bakal main ke wild drift cuy itu yang gua pikirin ini toxic dalam dalam artian ya literally ini orang racun gitu loh perusaha game menurut gua perusaha komunitas juga karena gini cuy apa ya gua toxic ya gua toxic cuman toxic gua kayak yang gua mengekspresikan sesuatu nah itu lah toxic gua bentar ya kita hajar dulu dia mau coba-coba Dragon anjing songong banget bocanya Hai kek udah aman kayak Dragon gua kita bersin clear dulu meternya cuy penting amani dulu Dragon gua takutnya kalau gue Dragon juga nanti gua yang digeng ujung-ujungnya anjir masalahnya musuh di atas yang hilang di map cuy bahaya kalau gue main Dragon-Dragon aja nah itu yang gua pikirin toxic toxic player AOV player Mobile Legends tuh toxicnya ya ini yang gua contohin Mobile Legends itu toxicnya tuh gini misal ada player yang noob wah itu udah sumpah serapah kebun binatang semua keluar pak asli tuh player Mobile Legends toxicnya begitu nah player AOV toxicnya itu jarang yang sumpah serapah yang bahasa binatang yang keluar ya ada lah itu lebih ke yang kalau dia mereka menemukan newbie nah mati loh sini mati lu mah gua lu nah nih calon korban lagi sama gua nih bentar dapet nah dapet Dragonnya udah dapet sama gua sip kabur dulu kabur dulu mati gua mati gua dilawan sama asik-asik asik apa asik baca ya itulah pokoknya kita lanjutin ngobrolnya tadi sampai mana oh ya toxicnya player AOV ini nggak semua ya di Mobile Legends juga nggak semua beberapa lah cuman banyak gitu gua fakta aja gua pernah main Mobile Legends gua pernah main AOV cuy dan gua ketemu pasti aja gua ketemu sama player-player yang model-modelnya toxicnya kayak gitu gitu loh misalnya kita solo nih terus main ketemu player yang yang newbie lah yang kurang paham kalau AOV itu ngebacotnya lebih ke yang udah lu ngapain lu main AOV pindah game lain aja sana nggak bisa lu main game AOV bukan buat bocah bukan buat orang tolol kayak lu pokoknya begitu lah yang dimana menurut gua apa ya ya mungkin orang ini bisa jadi dia mau pindah game AOV yang tadinya mau pindah ya kan ya gara-gara taunya komunitasnya rusak samanya rusak dengan game sebelah ya akhirnya nggak jadi gitu mending gua main game sebelah aja lah depan main game yang yang ini gitu ya kan gitu jadi menurut gua ya ya lu kalau mau toxic ya lu kasih tahu aja orangnya misal dia support main supportnya nggak bagus ya udah lu tinggal ngomong tinggal ngomong aja cuw main support tuh gini 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 ya mungkin kalau toxic belakangnya lu tambahin nyet lu tambahin jing ya seenggaknya lu ngasih tahu cuw kalau lu cuma numpang menghina doang itu nggak memberikan solusi menurut gua ya yang yang terjadi seperti itu ya cuma toxic doang tapi nggak memberikan solusi kalau gua pribadi gua nggak masalah gitu misal lu toxic tapi lu memberikan solusi nggak jadi masalah menurut gua misal gua mainnya bego nih gua ditoxikin tapi toxicnya dia memberikan solusi buat gua ngasih tahu gua gitu ngajarin gua lah gua yang masih Nubi ngajarin masalah cuw gitu kalau gua orangnya nggak berperan ya gitu men kalau toxic tidak memberikan solusi nggak ada faedahnya aja maksud gua gini lu lu kalau merasa jago ya ya tunjukin aja lu masuk-masuk pro player e-sport gitu enggak usah enggak usah banyak cincong tunjukin aja lu masuk pro player kalau lu pro player yang ada di e-sport lu selalu jago ya wajar udah ikut turnamen udah apa namanya udah latihan udah masuk udah masuk tim e-sport aja menurut gua hitungan itu udah jago cuy udah pembuktian menurut gua pembuktian skill dia jago ya diakui ya gitu ini masuk pro player e-sport enggak juara kejuaraan kompetisi juga kagak bacotnya udah kayak yang habis juara dunia anjing tuh gua gelinya gua disitu anjir men moba tuh geli parah gua Hai kalau gue sendiri apa gue pernah toxic seperti itu ya jawabannya jelas tidak dong gua toxic cuman gua enggak begitu toxic gua anjir enggak norak begini menurut gua norak anjir udah jelas nih ya ini kita berpikir logis aja ya mengapa gua bilang kalau toxic model kayak gitu tuh bodoh cuy parah gini lu main solo nih terus dapet tim setim sama orang yang 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 noob gitu misalkan lah ya kalau lu mau tim lu jago semuanya udah lu mabar aja sama temen-temen lu gitu kan gampang tinggal mabar kalau mabar udah pasti ya temen-temen lu ya paham gak ya main lu paham strategi sama lu tuh kayak gimana mainnya gitu cuy kalau lu main solo terus lu kesel dapet tim apa namanya dapet tim yang bego maksudnya keselnya itu lu lu lampiasin dengan cara lu menghina orang tersebut gitu ya menurut gua fakta panjang nggak paham gua enggak enggak logis aja menurut gua sih kalau emang mau dapet tim yang jago yang mabar aja ketika gua gua pernah gua solo nih gue dapet tim yang yang kurang kurang oke ya udah gua kesel kesel cuman ya mau gimana lagi namanya main solo ya kan kalau gua mau dapet tim yang bagus ya udah gua tinggal mabar aja cuy puyeng-puyeng amat hidup ya kan jadi ya menurut gua kalau nih mati nih orang nih fix mati nih nah kalau apa namanya kalau lu nggak mau ketemu player yang bodoh ya lu jangan main solo lu kalau main solo udah tahu resikonya ketemu player jokian akun jokian akun beli lah ya kan lu pasti ketemu-temu player-player yang kayak gitu akunnya ya udah wajar aja kalau solo itu ya pasti berat cuy ada aja kendalanya kalau mau enak ya mabar kalau gua Bang lu kalau nggak mau ketemu player gitu ya udah lu mabar aja nah ini gue di game lo gue belum nemu nih belum nemu player-player yang modelnya begitu mungkin karena gue masih detail rendah kali ya gue belum nemu player-player yang model kayak gitu tapi begitu gue nemu eh udah gue pasti mabar sih daripada gue solo cuy kalau gua mabar bukan karena gua gua perkarain kalah-menangnya bukan karena gua menghindari player-player yang begitu yang menurut gua bacotnya tidak memberikan solusi tidak memberikan suatu perbaikan kepada tim aja mati nih nasus nih dor mati loh itu ntar kalau tepik gua karena konten juga sih gue rencananya sampai gold ya gua mau cobain Solo bisa enggak sampai gold Solo karena di wildriff ini buset susah bener pangreng Pak beneran lawan botnya aja susah beneran jur buat yang intermediate tuh tuh buatnya susah loh bingung gue itu AI dikasih sistemnya gimana bisa sesulit itu anjir jadi di wildriff ini gue lebih menikmati lawan player cuy daripada lawan bot ya buat yang intermediate tuh awal-awal tutorial tuh gue nyoba tuh buat intermediate gua pikir intermediate aja lah level botnya ya kan buat ini gua pikir taunya bangsat botnya anjing bisa banget itu bot jadi buat viewers gue subscriber gue udah setia nongkong dimari thank you banget jangan kalian menjadi player yang toxic nggak ada gunanya anjir ya toxic boleh cuman kalau cuman ngatain doang nggak memberikan solusi sama aja bodong gitu enggak guna juga bakal apaan juga anjir enggak nggak bisa epic comeback lu ngatain-ngatain nggak bakal epic comeback sampai kiamat nggak bakal epic comeback anjir mending lu kasih tahu kuduh gimana-kuduh gimana yang menurut lu di tim lu player itu kurang-kurang bisa gitu lu kasih tahu aja kan kelar begitu lebih-lebih enak lah oke kita bantai dulu nih bocahnya songong bener deh mau balikin gua lu ha hilang lu dari muka bumi ini lu oke jadi buat tips main solo yang menurut gua cuma satu sih nggak usah egois lah kalau nggak dapet hero yang favorit lu yaudah pakai lengkap di tim kurangnya apa udah pakai aja gitu cuy nih bentar lagi kayaknya bakal menang Minion masuk di clear ini menang cuy udah hari enggak bisa dengan dipus oke lah kalau kalian suka videonya bisa di like ya komen-komen apa aja bebas dan jangan lupa di subrek ya biar kita satu tongkrong adi mari so see you next time goodbye cuy sub indo by broth3rmax